Dimana mereka ini akan merobek perut mereka dari arah kiri ke kanan Dan posisinya itu 6 cm di bawah pusat Karena menurut ajaran Zen, posisinya menjadi pusat si atau jiwa manusia Hai, selamat datang kembali di Youtube Channel Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Nah siapa sih disini yang gak tau dengan negeri Sakura Jepang Pasti ada aja dari kalian yang pengen jalan-jalan ke Jepang Kalian lihat di film-film, di TV-TV itu objek wisatanya indah banget gitu kan Bahkan sampe-samenya demi membuat orang-orang merasakan dimana liburan ke Jepang tuh yang jauh disana Banyak orang Indonesia juga yang berinovasi nih untuk membuat objek-objek wisata Dengan tema ataupun nuansa selayangnya di negeri Sakura Tapi siapa sangka ternyata selain negeri ini menyadang status sebagai salah satu negara maju Tapi juga ternyata masuk nih ke dalam daftar 5 negara Dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia Dan bahkan dulu ternyata pernah ada sebuah tradisi bunuh diri yang sangat mengerikan Yang mana aku baca aja bikin geleng-geleng, bikin emual sendiri gitu So kira-kira seberapa mengerikannya tradisi bunuh diri ini? Let's get started! Nah jadi tradisi bunuh diri yang mengerikan ini bernama hara kiri Atau juga sering disebut sebagai tradisi sepuku Sepuku atau sepuku Ya aku kurang tau bacanya gimana, mohon maaf kalau salah Yang tradisi ini dikenal banget waktu era restorasi Meiji tahun 1868 Hara kiri ini berasal dari dua kata yaitu hara yang berarti perut Dan kiri yang berasal dari kata puru yang memiliki arti menusuk atau memotong Oke oke, dari sini aja kalian udah kebayang ya kayak gimana sih sebenernya tradisi ini Udah kebayang gitu ya ngeri-ngerinya kayak gimana Nah kalau diartikan secara jelas Hara kiri ini merupakan sebuah ritual bunuh diri Dengan cara mengeluarkan isi perutnya sendiri Oke oke, ini naloh gimana ceritanya yang ngeluarin isi perut sendiri Apa masih sadar begitu setelah robek perut apa mereka Oke oke Yang berapa mungkin ngeliat usus ayamnya udah mual gitu ya Lainnya ngeliat usus manusia Usus sendiri Apakah agak lebih mending mati aja gitu sekalian Daripada nunggu itu usus keluar atau ngeluarin sendiri gitu Terus mesti nahan rasa sakit kayak gimana Ya Allah kebayang aja udah sakit Jadi awalnya hara kiri ini dipopulerkan oleh kaum satria samurai Nah samurai ini maksudnya bukan pedang-pedang gitu ya Tapi ini adalah sebutan bagi para bangsawan militer pada abad pertengahan dan awal modern Jepang Dan tujuan dari mereka melakukan aksi robek perut ini Adalah untuk mengembalikan kehormatan keluarganya Nah jadi disini mereka melakukan hara kiri ini bukan karena hal sepele gitu ya Bukan karena patah hati gitu Atau gak diputusin pacar gitu ya Yaudah putusin pacar cari pacar balu Dan hara kiri atau sepuku ini juga dikenal sih disana sebagai salah satu hukuman mati Atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para samurai Jepang Jadi kayak walaupun mereka udah melakukan sekuat tenaga nih sebaik yang mereka bisa tapi ujung-ujungnya kalah gitu ya misalnya Jadi lebih baik mereka mati dengan terhormat daripada harus menanggung rasa malu nih seumur hidup Bahkan tradisi hara kiri ini juga menjadi sebuah tradisi bagi para istri pejuang samurai Tapi ada perbedaannya nih Jadi mereka para istri itu lebih memilih di penggal langsung Daripada mesti robek-robek perut itu tuh Ya kalau mati sih oke Kalau masih agak-agak sadar gitu kan berasa sakitnya ya Perihnya kayak gimana Jadi mending langsung tebas Langsung potong leher Ya udah mati gitu Dan menurut catatan sejarah orang yang pertama kali melakukan hara kiri ini Yaitu Minamoto no Yorimasa Nah itu pada tahun 1180 Jadi dia ini seorang penyair terkenal Yang mana udah melayani sekitar 8 kaisar Dan waktu itu selain menjadi penyihir Eh penyihir? Penyair? Ya ampun Penyair dulu bobo menjadi penyihir dong Penyair ya maksudnya Jadi selain sebagai penyair Yorimasa ini juga ternyata memimpin kan Minamoto di awal peranggian PEL Dimana dia ini harus berhadapan dengan kan Tairai Yang mana sebenernya udah bermusuhan selama bertahun-tahun Misalnya waktu itu dia harus menerima kekalahan Jadi penyair ini kalah nih Jadi dia berpikir daripada harus malu Dan menerima kekalahannya Jadi mendingan yaudah aku melakukan hara kiri aja Yang mana aksi hara kiri ini Tercatat sebagai aksi bunuh diri terhormat pertama Dalam berbagai literatur Nah ini kan tercatat sebagai aksi hara kiri pertama Tapi ternyata ada juga yang bilang Kalau sebenernya 10 tahun sebelum kejadian ini Sudah pernah ada aksi hara kiri dari kan Minamoto Pada tahun 1170 Yang dilakukan oleh Minamoto no Tamitomo Oke oke ini bunuh diri terhormat Dia emang terhormat sih Tapi tetap aja ngeri gitu loh Dan ternyata ya Tradisi hara kiri ini gak segampang yang kalian lihat Jadi gak sesingkat itu gitu Oke aku mau melakukan hara kiri Langsung tusuk langsung mati Gagak kayak begitu ya Gak kayak begitu Gak sesimpel itu Tapi prosesinya ini ternyata lumayan lama Udah kayak mempersiapkan acara nikahan tuh berbulan-bulan Tapi aku langsung masuk aja di ke hari ha Jadi ke hari dia bunuh diri Nah jadi di hari ha nih Selain dia harus mengenakan baju yang putih bersih Mereka juga akan disajikan makanan yang enak-enak nih Sebelum acara digelar Oke ini jadi istilahnya makan enak terakhir gitu ya Dalam hidupnya Oke Nah ini kira-kira masih bisa merasakan enaknya makan Mungkin kagetnya kalo udah tau beberapa jam lagi dia bakalan mati gitu Kalo aku sendiri sih kayaknya itu makanan bisa enak apapun ya Udah tetep aja hambar gitu Terus untuk pisau atau belatihan dipake nih Disebut dengan wakizazi atau tanto Dengan ukuran 30-60 cm Nah terus pisau itu mereka taro nih Di lantai ya Mereka taro dengan dibungkus kertas ataupun kain putih Dan ternyata cara merobek perutnya ini juga ada dua macem nih Ada dua jenis Ada yang disebut dengan cara Ichimonji Dimana mereka ini akan merobek perut mereka dari arah kiri ke kanan Dan posisinya itu 6 cm di bawah pusat Karena menurut ajaran Zan Posisinya menjadi pusat si atau jiwa manusia Oke jadi mereka robek-robek lah itu perut dari kiri ke kanan Kanan ke kiri, kiri ke kanan Sampai usus-usus mereka keluar Oke oke kan Aku gak membayar ini Ampun Sekali tusuk aja itu udah sakit Udah perilah ini digerakin Kanan, kiri, kanan, kiri Oke oke itu cara yang pertama ya Nah ini tuh cara yang kedua Yaitu dengan cara Jumonji Nah jadi cara ini mereka tusukkan belati itu ke umuh hati Terus mereka tarik ke bawah Oke mereka robek ke bawah Sampai di pusat Terus usus-ususnya keluar tuh Oke oke ya Aku juga bisa ngebayang kayak mana itu sakitnya Bagaimana perihnya Tapi orang-orang yang melakukan hara kiri ini Sangat dilarang keras Untuk mengeluh, berteriak Ataupun bilang aduh itu aja gak boleh gitu Apalagi mengerang kesakitan Apalagi minta ampun gitu Gak jadi deh melakukan hara kiri Takut gua Apalagi kayak begitu gak bisa Pokoknya mereka dilarang Memperlihatkan wajah takut Wajah gelisah Dan harus menunjukkan wajah yang tabah Dan juga memperlihatkan kegagahan Seorang satria Jepang Oke kalian bayangin Sebenernya kalian udah takut Tapi tetep cool gitu depan orang Oke Terus kalian ambil pisau itu belati Kalian robek itu Dengan tetep gayanya cool gitu ya Teman-teman gak bisa ngebayangin Terus enggak cuma sampai disitu Disebelah mereka juga akan berdiri Seorang Al Gojo nih Yang nantinya akan memenggal Batang leher mereka Kalau dalam aksi hara kiri ini Mereka gak sampai mati gitu Dan ada yang lebih mengejutkan Siapa sangka kalau ternyata Tradisi bunuh diri hara kiri ini Pernah dilakukan di Indonesia Nah loh kira-kira siapa ya Jadi ternyata yang melakukan aksi ini Adalah istri dari presiden pertama kita Jadi ternyata Bapak Soekarno kita ini Pernah menikah dengan seorang gadis Jepang Yang bernama Sakiko Kanase Mohon maaf kalau salah baca ya Yang mana akhirnya gadis Jepang ini masuk Islam Dan setelah itu mengganti namanya Menjadi Saliku Maisaro Nah setelah nikah sama ini Barulah presiden kita bertemu dengan Ratna Saridewi Yang mana waktu itu ternyata menjadi istri favorit Dari Bapak Soekarno nih Jadi kemana-mana diajak Dan membuat istri Jepangnya ini Terbakar api cemburu Dan juga dia merasa dihianati Dan akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi hara kiri Kasian sih ternyata di Indonesia pernah terjadi juga aksi mengerikan gini ya Tapi kembali lagi ini adalah aksi bunuh diri terhormat Oke dan setelah itu kena ngeri juga mungkin ya Aksi hara kiri atau tradisi hara kiri Atau tradisi sepuku ini pun akhirnya dilarang Dan kasus terakhir yang tercatat Yaitu pada tahun 1970 So guys itu dia sekilas mengenai tradisi hara kiri Atau tradisi sepuku asal Jepang Dimana tradisi ini juga disebut sebagai Aksi bunuh diri terhormat Nah jadi walaupun kita ngerasa ngeri gitu ya Tapi kita juga harus tetap menghormati Nah ini komen cuma sekilas aja Biar kalian juga paham sekedar tau gitu ya Dan kalau mungkin ada dari kalian yang mau menambahkan Kalian mengetahui informasi lebih Kalian boleh banget tulis di bawah Oh sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen Dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku And see you on the next video, bye!